oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya ya jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian nih ke kalian video live nya sejantung pisang jadi kalau kita lihat ya video live nya tadi wah luar biasa dia menghina ya menjelek-jelekkan negaranya sendiri ya negara dimana dia dibesarkan dimana orang tuanya pun mungkin dibesarkan juga kakek neneknya buyutnya pun dibesarkan dia sanggup menjelek-jelekkan menghina negaranya sendiri mungkin demi sepotong aisi ya aisi merah kali ya demi sepotong aisi merah dia sanggup berbuat seperti itu kan jadi perlu kalian ketahui juga ya kenapa negara Indonesia ini yang dulunya namanya Nusantara ya kenapa begitu lama dijajah oleh Belanda jadi kalau yang kita pelajari kita dijajah Belanda itu selama 350 tahun ya 3,5 abad tuh 350 tahun ya cukup lama kali lah ya tapi pada kenyataannya kalau kalian mengulik sejarah lagi sebenarnya kita itu dijajah itu tidak lebih dari 50 tahun sekitar 30 tahun lah jadi awalnya Belanda masuk Indonesia ini bukan langsung menjajah ya awalnya itu mereka itu berniaga berdagang berdagang rempah-rempah jadi yang betul-betul menjajah itu sekitar 30 tahunan saja ya Belanda itu menjajah Indonesia tapi walaupun begitu kenapa begitu lama jadi perlu kalian ketahui ya karena pada saat itu di Indonesia ini begitu banyak pengkhianatnya jadi pengkhianat seperti sejantung pisang ini ya dulu pun sudah banyak nih orang-orang seperti ini makanya Indonesia itu sulit untuk merdeka lama lah cukup memakan waktunya cukup lama lah untuk bisa merdeka kan walaupun pada akhirnya kita merdeka kan nah jadi seperti itu jadi lebih banyak pengkhianatnya dibandingkan pahlawannya pada saat itu makanya Indonesia itu agak sedikit mengalami kesulitan mungkin banyak lah banyak mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kemerdekaannya jadi bukan di Indonesia saja di Malaysia pun seperti itu begitu banyak para pengkhianatnya dibandingkan pahlawannya kalau di Malaysia ya bahkan pahlawan mereka pun mereka anggap sebagai pengkhianat mereka anggap sebagai pemberontak dan British itu prajurit-prajurit British nah itulah yang mereka anggap sebagai pahlawan makanya mereka tidak sanggup untuk merdeka makanya mereka mendapatkan kemerdekaan pun dengan cara meminta kan mengemis lah kalau isilah kasarnya kan giveaway kan pemberian nah jadi seperti itu itu sedikit ini aja ya sedikit berbagi informasi aja ke kalian ya jadi seperti apa isi live tiktoknya si jantung pisang jadi kita simak aja video live-nya ya dan setelah itu nanti ada video ini juga video dari kakak kita ya Kak Nur Ain ya jadi Kak Nur Ain ini warga negara Indonesia yang sudah tinggal dan menetap di Malaysia dan kakak ini kalau saya perhatikan ya kalau saya lihat dia selain cantik dia juga pintar kalau menurut saya dan seorang bisnismen pengusaha lah jadi seperti itu tapi walaupun begitu Kak Nur Ain ini rasa nasionalismenya itu rasa cinta yang terhadap NKRI itu masih tetap ada dan tumbuh terus tidak seperti si jantung pisang ini yang belum punya apa-apa yang gak ada apa-apanya kerja pun masih di ujung telunjuk orang ya masih di ujung telunjuk orang kerja pun masih disuruh-suruh kerja masih jadi pekerja tapi dia sanggup untuk mengkhianati negaranya sendiri oke hari ini dia bisa mengkhianati negaranya sendiri mampu sanggup dia mengkhianati negaranya sendiri dengan membela-bela warga Malaysia kan bukan tidak mungkin suatu saat nanti dia akan berbuat seperti itu juga kepada negara Malaysia kepada kerajaan Malaysia kan jadi dia sebenarnya ada mengambil keuntungan lah dari sini dengan menjelek-jelekkan negaranya sendiri dia ada keuntungan disitu makanya dia berbuat seperti itu jadi bukan tidak mungkin kalau ada dia kalau dengan menjelek-jelekkan negara Malaysia dia akan dapat keuntungan juga bukan tidak mungkin ya dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya sama seperti negaranya ya negara Indonesia jadi saya paham lah orang-orang seperti ini dan kalau kalian lihat dia sekarang pun sudah mulai berniaga ya kan berjualan dengan harapan dengan membangga-banggakan Malaysia harapannya ya dia mendapatkan kebebasan lah dalam berniaga tapi nanti kalian lihat setelah dia di atas setelah dia sudah merasa kuat kepala kalian pun yakin lah kalian kepala kalian pun akan dipijak-pijak ya dan perlu kalian ketahui juga seandainya Malaysia itu diserang sama penjajah nah orang-orang seperti si jantung pisang ini saya yakin inilah orang pertama yang bakal lari duluan hahaha oke jadi kita simak aja video live dia di tiktok ya jadi seperti apa dia lantangnya menjelek-jelekkan negara sendiri oke kita simak kenapa aku nak berbahasa Indonesia aku ada di dalam negara Malaysia aku tengah berbicara dengan orang-orang Malaysia kenapa ya orang-orang NTSI sudah matilah kiu-kiu thank you kalau JP ini jadi sales girl ya mesti laris sebabnya pandai sangat berbicara oh terima kasih thank you thank you thank you ya yang ada bagi gift alhamdulillah alhamdulillah ya terima kasih sangat-sangat sangat aku hargai ya sangat aku hargai thank you terima kasih thank you sayangku terima kasih sayangku insya Allah ya tapi aku kita berniaga pun kena jujur ya misal macam produk makanan ya nah kalian lihat kan dia sudah mulai berniaga kan wah dia sudah mulai menampakkan diri kan sudah mulai menunjukkan taringnya dia mulai berniaga kan harapannya wah rakyat Malaysia warga negara Malaysia jadi customer-nya kan jadi pelanggannya tapi lihat nanti suatu hari nanti kalau dia sudah hebat sudah di atas yakinlah kepala kalian pun dipijak-pijak ya yakin kita saksikan lagi kenapa si Julia Selina tak habis-habis lagi ke Julia Selina ha cumana ketika ada bersih belum ha kenapa Julia Selina masih sakit hati lagi sakit hati lagi ha skandal dia kita jadikan bahan ya Selina kenapa masih sakit hati belum lagi pulih hatinya eh aban ben abeng thank you ben thank you terima kasih ice cream ha Julia Selina masih sakit hati masih sakit hati kasihan kasihan tapi walaupun masih ada ya ha ha kasihan ya udah tak boleh nak berkoar-koar ya hmm kasihan thank you ada lagi si sotong tuh ada ada lagi di Kuala Lumpur nih dia masih ada ya masih ada masih ada ya betul ya menurut aku betul yang komen nih cakap ya Aisi Merah NKRI harga mati ha Kaliamak pengkhianat dua negara betul ya betul itu orang-orang yang tak ada pendirian ya tak berpendirian tetap ha kok cinta dengan Indonesia ya kok NKRI kok cakap kok NKRI harga mati ya kok cinta negara Indonesia sana ya ha tapi kok memohon Aisi Merah di negara ini ya untuk apa apa untuk apa untuk apa kau memohon sementara kau cinta dengan NKRI ya tapi disebalik itu kau memohon Aisi Merah untuk apa untuk cari duit ya hasil kau kirim ke Indonesia macam itu tak salah ya tak salah yang salahnya kau itu jadi pengkhianat ya dimana negara ini kau mohon Aisi Merah macam itu ya tapi kau tak sedikit pun mempertahankan negara ini eh kau tetap mempertahankan menyanjung negara NKRI harga mati apa apa itu namanya bukan pengkhianat kalau kau dah 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 memohon ya dah memohon Aisi Merah ya dah memohon kau nak menjadi rakyat Malaysianis maka kau tak perlu ambik tahu lagi hal-hal yang ada di dalam negara Indonesia ya kau tak perlu ambik tahu lagi kalau ada rakyat Indonesia ya rakyat Indonesia ya yang mengkritik negara dia kau tak perlu ambik tahu benda-benda itu eh baik kau urus dia negara ini eh kau ambik tahu mana pati-pati pendatang-pendatang asing itu eh kau bagi maklumat kepada penguat kuasa dia macam itu baru tau ini tak kau lindungi lagi pati ya kau backup lagi pati tau tapi kau memohon PR ya thank you thank you terima kasih kalau kau sudah jadi rakyat negara Malaysia ya kau fokus ya kau fokus kau berjuang untuk negara ini ya kau berikan jasa kau untuk negara ini ya bukan kau beri bukan kau nak ambik tahu hal-hal negara Indonesia eh bukan sebab itu udah bukan urusan kau lagi aku aku warian indonesia aku warga negara indonesia aku berhak mengkritik negara aku tu kau paham kau jangan cakap kau jangan tanya apa kapasitas aku kau jangan tanya apa yang aku berikan untuk negara tu jangan tanya tak perlu aku jelaskan aku rasa kau pun tahu tapi kalau kau tak tahu aku jelaskan juga siapa aku ini apa yang aku beri untuk negara tu tahu aku ni pahlawan devisa penyumbang nomor 2 terbesar untuk negara Indonesia paham anak-anak aku dekat Indonesia aku bayar cukai tahu bayar biaya pendidikan tahu berobat anak aku mak aku di Indonesia bayar tahu dari mana duitnya dari negara Malaysia video ini khusus untuk orang-orang Indonesia terutama yang menetap di luar negara khususnya di Malaysia yang lupa diri seakan-akan kacang lupa kulit maksudnya lupa diri macam mana baru tahun 2 dekat Malaysia dia tak mengaku orang Indonesia ya kan itu pertama yang kedua kan baru lama sikit lah dalam 5 10 tahun ataupun 20 tahun dah bukan saja tak mengaku Indonesia malah memburuk-burukkan negara sendiri kasihan ya sebenarnya aku kasihan tengok orang yang macam tu kalau kau manusia yang normal kalau kau manusia yang betul kalau kau manusia yang ada ilmu yang ada adab yang ada attitude ya kan tak kisahlah sehebat apa pun engkau di negara orang jangan sesekali kau kacang akan lupa kulitnya jangan sesekali kau tak mengaku asal-usul kita ni kalau manusia yang hebat kita bangga daripada mana asal-usul kita kita bangga ya orang tua kita siapa kita bangga dengan status kita ya tak kisahlah sekarang dalam keadaan kau berjaya ke tak berjaya ke jangan malu mengakui siapa dirimu yang sebenar jadi manusia itu jangan terlalu sombong sangat mentang-mentang dah tukar IC daripada pasport tukar IC dah terus lupa asal-usul kalau daripada pasport tukar kepada IC ok lagi ini masih lagi pakai pasport dah tak mengaku orang Indonesia kasihan tengoknya ya Allah kasihan kasihan kata ya tapi apa-apa pun sayang tak kisahlah kita asal mana pun tak kisahlah kita berada dimana sekalipun orang kata dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung faham tak maksudnya apa kalau tak faham cari sendiri ok jadi itulah video live si jantung pisang si pengkhianat bangsa pengkhianat NKRI demi sepotong IC merah dan kalian lihat juga nasihat dari Kak Nur Ain yang begitu menyejukkan hati walaupun Kak Nur Ain sudah ini ibaratnya kalau bisa kita bilang sudah sukses lah ya di negara orang tapi walaupun begitu dia tidak lupa dengan negara sendiri tidak lupa dia dengan dari mana dia berasal buat Kak Nur Ain ok ok mungkin itu aja ya sedikit video reaksi saya semoga ini bisa mencerah kalau bisa video saya ini kalian kirim aja sama si jantung pisang biar dia tahu betapa hinanya dengan menghina negaranya itu sama saja dia menunjukkan betapa hinanya dia betapa rendahnya dia masih seperti itu dia sudah bisa dia sudah sudah mampu dia merasa mampu dia menghina negaranya sendiri padahal dia masih di negara Malaysia pun dia mungkin masih seorang pekerja kan kalian lihat Kak Nur Ain dia bukan pekerja dia pengusaha dan bahkan banyak warga negara Malaysia yang ikut bermitra sama dia yang dia bantu tapi walaupun begitu Kak Nur Ain masih cinta sama negaranya dia masih ingat dimana dia dilahirkan dimana dia dibesarkan memang inilah dua perempuan ini kalau menurut saya memang beda kelas jauh jauh berbeda kelas dari cara bicaranya bisa kalian lihat sendiri oke mungkin itu sedikit informasi dari saya sedikit punut-unut juga dari saya jadi kalian buat warga negara Malaysia kaum-kaum Melayu Malaysia janganlah kalian terlena dengan sanjungan-sanjungan di jantung pisang dulu si pengkhianat bangsa itu dia mengkhianati bangsanya aja sanggupan apalagi mengkhianati kalian kan yang bukan sebangsanya oke wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati pastinya buah Terima kasih telah menonton